Intro Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah faham Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen dan share video ini Bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini Thank you, selamat menonton Isteri kepada pengarah dan penerbit terkenal Dato Yusuf Haslam Yaitu Datin Fatima Ismail tidak pernah berhenti mendoakan menantunya Putri Sara Liana meskipun sudah 6 bulan disahkan bercerai dengan Samsul Yusuf Menurut Fatima, ringkas dalam Instagram Dia sentiasa berharap Putri Sara mendapat kebahagiaan yang diingini satu hari nanti Semoga kebahagiaan milikmu katanya dalam satu hantaran Instagram Yang turut memuat naik foto Putri Sara Dalam ruangan komen fulan netizen terus memuji sikap Fatima Yang tidak pernah menganggap Putri Sara sebagai orang luar Walaupun sudah berpisah dengan anaknya Terbaik Datin, terus berikan contoh terbaik kepada orang luar sana Untuk menjadi inspirasi ibu bapak terbaik kepada anak dan menantu Beruntung Putri Sara dapat mentua begini Tidak terlepas walau sekali nama disebut dalam doa komen netizen Sebelum ini Fatima dan Yusuf dipuji ramai sehingga dilabel sebagai mentua dari syurga Karena tidak pernah berhenti memberi sokongan kepada Putri Sara Sepanjang konflik rumah tangganya yang berlarutan sejak awal tahun Terdahulu rumah tangga antara Sam Sul dan Putri Sara berakhir semalam Apabila pasangan sensasi terbabit sah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 14 Jun lalu Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 Dan hasil perkawinan dikurniakan dua cahaya mata Shaikul Islam dan Sumaya Sementara Samsur pula sebelum ini membuat pengakuan Sudah bernikah dengan Irakaza sekitar Januari lalu di Thailand Kini nama Putri Sara rancak digosipkan dengan pelakon Indonesia Andi Asril Rahman selepas gerap dilihat bersama bagi urusan bisnes Sekian info, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!